Pada suatu waktu adalah nyewa seorang pengunjung yang tiba-tiba sakit setelah dia ini berselfie Ria di patung kemanusiaan itu. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah jadi di malam Jumat ini nanti akan kembali membawakan sebuah cerita horror dari sebuah tempat bersejarah yang pasti juga menyimpan banyak sekali cerita mistisnya yang berada di Pulau Galang, tepatnya di selatan Pulau Batam ke Pulauan Riau dan tempat ini dikenal sebagai Kampung Vietnam. Atau sekarang dinamakan oleh pemerintah setempat dengan nama wisata sejarah Galang Batam wak. Nah dari nama sendirinya aja udah jelas ya wak ya. Berarti tempat ini dulunya pernah dihuni oleh orang-orang Vietnam, namanya Kampung Vietnam. Dan orang-orang Vietnam yang tinggal di tempat ini adalah para pengungsi yang lari dari negara mereka karena pada saat itu terjadi perang saudara wak. Makanya itulah mereka ini kayak ngungsi lah gitu di pulau ini. Tinggal itu wak mereka untuk beberapa tahun di Pulau Galang itu. Dan setelah meredahnya tuh perang di negaranya atau di Vietnam, akhirnya orang-orang ini pun dikembalikan ke negara asal mereka. Nah setelah inilah wak baru ada tuh beberapa cerita horror tentang arwah-arwah yang bergentayangan di sana. Kok bisa ada arwah? Nah nanti nih kita masuk aja langsung ke cerita selengkapnya. Gimana kisahnya? Langsung aja wak. Acek hera. Oke jadi nih wak ya seperti biasa sebelum kita membahas tentang seberapa angkernya lah itu hak Kampung Vietnam. Aku terlebih dulu akan membahas gimana sih ceritanya orang-orang di Vietnam itu bisa sampai ke Indonesia dan tinggal di Pulau Galang ini ya. Nah jadi seperti yang aku bilang tadi memang orang-orang Vietnam tersebut adalah pengungsi dari negara mereka atau Vietnam karena adanya perang saudara di sana wak. Dan seperti yang kita tahu perang itu kan memang banyak domino efeknya wak ya. Dan yang paling sering masyarakat umum yang gak tau apa-apa ini pun akhirnya akan selalu menjadi korban. Nah kisah pengungsian ini pun dimulai pada tanggal 29 April tahun 1975 dan pengungsian ini bisa dikatakan besar-besaran wak karena ada ratusan ribu warga Vietnam dan pengungsian besar-besaran ratusan ribu warga Vietnam ini pun terjadi akibat kalahnya pasukan Amerika Serikat dan berkuasanya rezim komunis Viet Congwa. Dan dikarenakan hal ini mereka pun akhirnya meninggalkan negara mereka walaupun memang harus melalui samudera yang besar dan yang ganas itu wak. Gak ada cara lain wak pada saat itu memang itulah satu-satunya pilihan bagi warga Vietnam pada saat itu untuk bisa keluar dari negara mereka. Karena mereka lebih memilih daripada mati konyol sama tentara komunis Viet Cong tadi itu wak. Biar memang dikenal sangat jahat barbar kali mereka wak. Mendinglah kuterjang samudera ganas ini gak apa-apa kata mereka. Dan akhirnya para pengungsi tersebut pun memilih transportasi kapal pastinya untuk mengangkut mereka ini keluar dari negara Vietnam. Dan kapal yang mereka gunakan ini wak bukan kapal besar itu ya mohon maaf. Kapal kayu kecil aja itu wak. Ya sebesar kira-kira satu buah bis besar gitu lah. Dimana satu kapal itu bisa diisi sekitar 40-100 orang. Yang pasti mereka harus rela berdesak-desakan demi bisa menyelamatkan diri mereka disana wak. Cewek, cowok, anak kecil, orang besar disana itu semuanya. Gak peduli mereka akan hal itu. Yang penting yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana bisa secepatnya keluar dari Vietnam itu. Dan biar kalian tau perjalanan itu gak 2-3 hari pasti ya. Hampir sebulan. Terombong ambing mereka itu wak di perairan Cina Selatan tersebut tanpa tujuan yang berarti atau yang pasti. Pada saat itu hasil banyak juga lah itu wak korban yang berjatuhan di tengah perjalanan. Karena mungkin faktor usia, sakit, atau bahkan ada juga katanya yang jatuh gitu loh di perjalanan. Waktu ombak itu naik turun tuh wak. Sampai akhirnya tibalah itu wak rombongan pertama para pengungsi dari Vietnam ini di Pulau Natuna di wilayahnya Kepulauan Riau wak pada tanggal 21 Mei tahun 1975 kalau gak salah. Dan rombongan pertama tersebut berjumlah 75 orang yang menggunakan 1 buah perahu kayu tadi. Dan menyusul setelah rombongan pertabat tadi, rombongan para pengungsi Vietnam ini pun semakin lama semakin bertambah wak. Rombongan satu selamat dapat kabar disana. Datang lagi nih rombongan-rombongan berikutnya. Sampai banyak kali tuh. Dan hal ini pula lah yang sampai akhirnya menjadi permasalahan di beberapa negara tetangga Vietnam wak. Yaitu seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dimana pengungsian besar-besaran ini pun akhirnya mendapatkan sorotan dunia wak. Dan bahkan ya wak ya dunia mengenal para pengungsi tersebut pada masa itu dengan sebutan manusia kapal. Dan saking udah banyaknya kali orang yang udah mengungsi disana, terong pengambing di jalan yang penting mereka bisa menyelamatkan diri. Dan melihat situasi para pengungsi yang mengenaskan ini pun akhirnya persyarikatan bangsa-bangsa pun sempat turun tangan wak. Dimana organisasi PBB yang mengurusi pengungsi yaitu UNHCR mengadakan rapat dengan beberapa negara di Bangkok yang akhirnya mereka menetapkan untuk menjadikan satu pulau di Indonesia untuk dijadikan tempat pengungsian. Nah dari tempat inilah wak ditetapkan pulau Galang yang memang relatif masih kosong, tidak terlalu banyak penghuninya, itulah yang akan dijadikan tempat pengungsian warga-warga Vietnam ini wak. Nah pulau Galang ini wak luasnya tuh sekitar 250 hektare gitu. Kemudian diambil tuh 80 hektare dari 250 itu untuk dijadikan kawasan pengungsian teman-teman Vietnam ini. Dan wilayah pengungsian ini pun dibuat eksklusif wak. Dimana tertutup bagi orang luar. Dan keputusan untuk membatasi kontak dengan dunia luar ini juga dikarenakan untuk menghindari tersebarnya penyakit Vietnam Rus. Dimana Vietnam Rus ini adalah sebutan untuk penyakit kelamin semasa perang Vietnam wak. Yang kemungkinan besar para pengungsi dari Vietnam ini turut membawa penyakit tersebut ke pulau Galang. Makanya itulah dibatasin juga. Nah terus nih wak ya para pengungsi yang memang pada saat itu sempat tersebar tuh di beberapa kepulauan-kepulauan di sekitar Riau. Kayak tadi aja dia pertama kali nyampe di Natuna kan. Dan di beberapa pulau-pulau yang lain akhirnya disatukan lah itu semua di pulau Galang. Gak ada yang boleh nyebar-nyebar udah kalian kumpul aja nih di pulau Galang katanya. Dan dari hasil penyatuan dari berbagai tempat itulah wak akhirnya terkumpul lah itu 250 ribu jiwa. Dah bekumpul lah itu mereka di pulau Galang wak banyak kan. Terus nanti mereka tinggal disana yang nanggung hidupnya siapa Nat? Jadi gini wak seluruh biaya hidup orang-orang di pengungsian ini pun ditanggung oleh UNHCR tadi tuh ha. Dari biaya makan sehari-hari pendidikan mereka sampai kesehatan mereka pun dijamin oleh lembaga PBB pada saat itu. Pendidikannya juga wak iya wak ditanggung. Nah memang wak sebagai wilayah pengungsian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Indonesia atas diskusi dengan UNHCR itu pun bisa dikatakan termasuk lengkap wak. Seperti halnya urusan keamanan diserahkan kepada pihak TNI Polri pada saat itu. Tetapi juga diawasi secara ketat oleh PBB. Jadi bisa dikatakan para pengungsi ini diperhatikan lah gitu wak. Fasilitasnya tuh apa aja Nat? Kayak barak-barak sebagai tempat mereka tinggal. Sekolahan wak. Dan pendidikan pada umumnya di sekolah itu adalah kursus bahasa Indonesia memang. Terus ada juga rumah sakit, pemakaman umum, rumah ibadah. Gak cuma satu rumah ibadah aja wak semua agama disediakan itu rumah ibadahnya disana. Karena memang diketahui para pengungsi tersebut ada yang mengeluk agama Buddha, Kristen dan ada juga yang Muslim wak. Dan sistem pengairan air bersih ini pun juga dibuat melalui pipa-pipa yang cukup besar dari mata air di luar pulau wak. Sistem kelistrikannya juga baik. Bisa dilihat dari tiang-tiang listrik yang masih berdiri sampai sekarang. Dan selain itu juga wak, di wilayah pengungsian ini juga terdapat penjara bagi mereka-mereka yang juga sudah melakukan kejahatan gitu loh. Jadi kayak negara kecil gitu disana ya. Dan dengan dibangunnya sarana dan prasarana bagi para pengungsi ini, Kampung Vietnam pun menjadi tempat mereka untuk bisa melanjutkan hidup sepanjang tahun 1976, eh 79 sampai tahun 1996 wak. Lumayan lama banget kan. Hampir 20 tahun. Dan seiring berjalannya waktu itu, setelah Perang Vietnam ini sudah mulai meredah wak, UNHCR pun akhirnya memutuskan untuk mulai memulangkan lah itu para pengungsi secara bertahap ke negara asal mereka. Atau ada juga nih wak, jalan bagi para pengungsi untuk bisa mencari suaka ke negara-negara maju. Dan keputusan pemulangan tersebut juga didukung oleh pemerintah Indonesia. Karena memang pada tahun 1994 wak, pemerintah Indonesia ini memang ingin mengosongkan Pulau Galang itu untuk bisa membangun kawasan industri khusus. TNI Polri pun juga turut membantu sekitar 8.500 orang untuk bisa dipulangkan ke Vietnam melalui jalur laut dan udara wak. Kompak ya kita ya. Tapi wak yang gak serta-merta semuanya mulus aja tuh mereka dipulangkan. Karena bisa dikatakan pada saat proses pemulangan para pengungsi ini gak terus-terus berjalan dengan mudah gitu. Karena pasti wak ada 20 tahun wak pula mereka disana ya kan. Ada nih para pengungsi yang merasa nyaman gitu udah tinggal di kampung Vietnam, gak mau balik kampung dah. Dan juga ada diantara mereka yang beberapanya itu masih khawatir gitu dengan keadaan di negaranya yang mungkin belum betul-betul aman 100%. Dan para pengungsi ini juga sempat memprotes keputusan tersebut dengan berbagai cara. Ada nih wak ya pemerintah yang mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka ini yang telah menenggelamkan perahu yang memang mereka miliki. Yang udah mereka bawa dari Vietnam tuh ah ditenggelamkan ya hampir gak bisa balik. Bahkan ada juga beberapa orang diantara mereka yang melakukan bunuh diri. Tapi wak walaupun demikian UHNHCR ini tetap ada keputusannya untuk tetap memulangkan para pengungsi yang tersisa di Pulau Galang itu. Dan sejak tahun 1996 wak lokasi kampung Vietnam ini pun dinyatakan sebagai wilayah konservasi. Dan bisa terbuka lagi untuk masyarakat umum yang ingin mengunjungi museum yang memang keberadaannya tetap dilindungi oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Dimana para pengunjung masih dapat melihat beberapa monumen dan sisa peninggalan lain di lokasi pengungsian tersebut. Dan bisa digambarkan ya wak ya saat baru memasuki pulau itu aja. Pengunjung ini akan disambut oleh patung kemanusiaan atau patung humanity. Dan patung ini memang dibangun untuk mengenang peristiwa tragis yang pernah terjadi di lokasi ini. Dan biar kalian tau patung ini dibangun untuk mengenang peristiwa tragis yang pernah terjadi di lokasi ini. Loh kok ada tragisnya nak perasan dari tadi kok anteng-anteng aja yang gue sebutkan. Gini wak ada juga tragisnya disini. Karena nih wak pada saat pengungsian itu masih berlangsung adalah itu seorang pengungsi perempuan yang bernama Tin Hang Loy. Melakukan bunuh diri wak karena dia ini tidak kuat menanggung malu usai dibuka oleh tujuh pengungsi lainnya. Dan yang memprihatinkan wak pemerkosaan itu bukanlah satu-satunya tindak kriminal yang pernah terjadi disana. Nah pencurian dan pembunuhan juga pernah dilakukan oleh para pengungsi selama mereka mengungsi disitu wak. Makanya itulah kan ada dibangun sebuah penjara yaitu untuk bisa menampung para pelaku kriminal ini. Dan juga penjara ini difungsikan untuk menahan para pengungsi yang pada saat itu, pada saat negaranya ini belum aman mencoba melarikan diri. Dan selain itu juga wak ya bangunan penjara ini juga difungsikan sebagai markas satuan Brimopolri yang memang bertugas di pulau itu wak. Nah itulah itu ada patung kemanusiaan pada saat kita memasuki pulau galang itu wak. Dan tidak jauh dari patung kemanusiaan atau taman humanity tadi wak, terdapat area pemakaman Ngatanggref. Dimana ada sekitar 500 pengungsi Vietnam yang wafat karena berbagai penyakit atau juga faktor usia yang sudah dimakamkan di pemakaman ini. Dan salah satu bangunan yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai kehidupan pengungsi di tempat ini adalah bekas kantornya UNHCR wak. Dimana disini tersimpanlah itu foto-foto kehidupan pengungsi. Dan terdapat foto seribu wajah pengungsi yang pernah tinggal di pulau ini. Dan katanya sekarang gedung tersebut berubah fungsi menjadi pusat informasi bagi para pengunjung yang datang kesana. Nah di kawasan ini juga wak terdapat 3 buah perahu yang dulunya digunakan para pengungsi saat meninggalkan Vietnam wak. Dimana pada saat itu pada tahun 1996 perahu-perahu ini sempat ditenggelamkan oleh para pengungsi sebagai bentuk protes atas keputusan UNHCR tadi. Dan juga pemerintah Indonesia yang ingin memulangkan sekitar 5.000 pengungsi yang tidak lolos tes untuk mendapatkan kewarga negaraan barua. Nah selain menenggelamkan itu wak, para pengungsi yang marah tersebut juga pernah membakar perahu-perahu ini. Namun akhirnya oleh pemerintah otorita Batam, perahu-perahu tersebut pun diangkat ke daratan, diperbaiki dan diperlihatkanlah itu ke publik untuk bisa mengenang perjuangan dan penderitaan para pengungsi disana. Dan perahu-perahu tersebut kini dikenal sebagai monumen perahu disitu wak. Terus kondisi seluruh rumah ibadah seperti vihara kuam amtu, gereja katolik, gereja protestan, dan musola pun masih tetap terjaga dengan baik wak. Dan juga tetap dapat digunakan oleh para pengunjung. Nah jadi itu tadi sedikit latar belakang atau masa lalu dari kampung Vietnam ini. Dan Alhamdulillahnya memang tempat itu masih dirawat dengan baik ya walaupun memang bangunannya udah bisa dikatakan tua tapi masih terjaga aja gitu. Nah sekarang nih baru kita masuk ke cerita horor yang beredar di masyarakat seputar kampung Vietnam ini wak ya. Check it out. Oke wak jadi memang karena akhirnya tempat ini pun dibuka lagi untuk masyarakat umum. Jadi pasti banyak lah itu kan para pengunjung yang juga turut ingin melihat kampung Vietnam tersebut secara langsung. Malah bisa dikatakan nih wak ya kampung Vietnam ini menjadi salah satu tujuan wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Batam malah. Dan dari pengunjung-pengunjung inilah wak akhirnya banyak cerita-cerita mistis yang memang juga beredar di antara mereka. Dan memang informasi soal kisah horor yang aku dapat disini itu hanya tersebar dari mulut ke mulut aja gitu wak. Untuk kepastian benar atau tidaknya kembali lagi kita gak tau ya kan. Namanya juga cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Mungkin kita akan bisa lebih tau suasana sebenarnya itu se-creepy apa kalau memang kita ada disana secara langsung ya kan. Cuma kan gak semuanya dari kita ini yang berani datang langsung kesana pasti. Boro-boro ke tengah pulau galeng itu. Mau masuk kamar mandi tengah malamnya takut kita ya kan. Tapi sebenarnya wak ada juga nih cara lain yang bisa kita terapkan untuk tetap menyaksikan se-creepy apa sebenarnya tempat-tempat horor ini. Contoh dengan melakukan live streaming ya kan. Secara wak belum berani kesana entah kapan juga bisa kesana tuh. Jadi bisa lah itu agak sedikit pemanasan lah gitu kan wak. Kayak aku nih contohnya aku tuh sesekali juga sering loh wak liat live streaming orang-orang boss hunter gitu. Salah satunya dengan menggunakan Bigo. Hah kok Bigo? Kok liat cewek-cewek cantik disana ya? Apa hubungannya Bigo sama boss hunter? Nah itulah yang kalian gak tau. Bigo ini udah lama loh wak menyajikan streaming boss hunter biar kalian tau. Gak terus-terusan cewek-cewek atau kakak-kakak cantik itu aja. Dan juga seperti yang kalian tau Bigo ini masih menjadi platform streaming yang masih bertahan sampe sekarang dengan user paling banyak dan aktif untuk sekelasnya. Jadi gak terus-terusan cewek aja yang bisa kalian liat disana. Khususnya buat kalian para pecinta horor pas kali tua. Untuk menyaksikan atau menonton streaming ghost hunter yang pasti juga kita akan mendapatkan suasana yang lebih berbeda lagi gitu ha. Jadi gak cuma sekedar ngedenger aja. Tapi betul-betul seperti kita tuh ada disana langsung. Ditambah lagi kan streaming itu memang biasanya yaudah apa adanya yang ada disana aja kan wak. Tanpa editan, tanpa gimmick. Dapat menampakkan syukur gak dapet ya Alhamdulillah. Kalau aku sih kenapa memilih streaming? Karena lebih bisa melepaskan rasa penasaran bagaimana sih suasananya sebenarnya disana secara langsung gitu. Walaupun memang via virtual dulu. Cocok kali buat kita yang penakut tapi suka horor tapi suka penasaran gitu wak. Contohnya nih ya. Live gitu wak. Allah, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Dengar gak sih? Astagfirullahaladzim. 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 weh weh gak 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 main gak 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 bercanda gue gak bohong weh bohong kucilanak eh gue bercanda ya 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 nah kayak gitu wak jadi memang cocok kali tuh wak buat kita yang memang penakut tapi gak berani datang kesana langsung kalo udah gak deg-degan kita bisa mereng-merengkan dulu layarnya ya kan kayak aku tadi kalo kita ada langsung disana yang ada mau gak mau dihadapin aja ya kan untuk-untuk pingsan paling nah itulah juga manfaat dari streaming ini wak yang aku suka dan juga selain itu nih wak ya buat kalian yang juga mempunyai hobi lah mungkin untuk ghost hunter asal situasi sudah mulai membaik kalian juga bisa nih share pengalaman ghost hunter kalian tuh secara live via bigo karena dari streaming via bigo wak kita tuh juga bisa mendapatkan uang tambahan gitu lumayan lah buat nisi token tapi buat kalian yang berani aja nih so buat kalian yang penasaran juga pengen tau vibe-nya atau suasananya pada saat melakukan live streaming ghost hunter caranya gampang banget yang paling penting kalian wajib download dulu bigonya terus nanti login yaudah tinggal tonton nanti carinya dimana wak tenang aja wak pasti di atas jam 10 malam live streaming seputar ghost hunter pasti sudah dinaikkan duluan sama bigo karena pasti akan muncul di top live-nya mereka wak karena memang segmen ghost hunter lagi marak-maraknya kali ini di bigo dan kebetulan juga bigo ini lagi secara khusus selalu nge-up soal ghost hunter gitu wak dan juga nanti ya kalo gak salah bigo ini mau merambah ke televisi dengan berbagai bintang tamu papan atas kayak rafi ahmad, bilisya putra, dan lain-lain nanti insyaallah di pertengahan bulan februari tanggal pastinya kalian stay tune aja di aplikasi bigo nanti pasti di up sama mereka nah jadi gitu wak ya buat kalian yang mau merasakan sensasi horror dari ghost hunter bisa langsung download aplikasi bigonya linknya sudah aku sertakan di description box di bawah dan jangan lupa bintang 5 selamat mencoba nah jadi sementara karena memang belum ada nih wak streaming ghost hunter di camp Vietnam ini aku lanjutin aja ya pengalaman yang memang sudah tersebar dari mulut ke mulut yang gak kalah menegangkan juga wak dan salah satu cerita mistis yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat adalah cerita dari korban pemerkosaan tadi yang sudah aku sebutkan yaitu seorang perempuan yang bernama Tin Han Loy wak dan salah satu pengelola kampung Vietnam yang bernama Bapak Sumardi pernah menyebutkan pada suatu waktu adalah nih wak seorang pengunjung yang tiba-tiba sakit setelah dia ini berselfie ria di patung kemanusiaan itu dan dikatakan kalau ada sebuah sosok yang memang telah menampakkan dirinya di selfie tersebut dan sosok itu wak dipercaya adalah sosok Tin Han tadi dan cerita ini pun langsung diperkuat lagi wak oleh cerita dari salah satu pengunjung lainnya yang mengaku bahwa dia ini telah juga melihat sosok wanita memakai baju merah dan sedang menangis dan tangisannya ini terlihat sangat sedih kali gitu sendiri ya ku wak di studio mantap oke lanjut dan ada juga nih wak cerita lain dari seseorang yang memang mempunyai kelebihan lah gitu bisa melihat roh halus kan dia ini bilang lah kalau dia ini sudah pernah melihat sosok dari Tin Han tadi dan dia mengatakan bahwa wajah dari Tin Han ini cantik kali wak dan dia pun mengaku memang sosok Tin Han ini masih tuh berkeliaran disana gitu dan gak cuma itu aja wak bapak Suhardini juga pernah bercerita bahwa dia ini juga pernah mengalami hal mistis lain dia sendiri nih ya mengalami bukan dari cerita orang saat dia ini sedang bergiliran berjaga disana dimana pada saat itu dia ini pernah melihat banyak bayangan orang berlalu lalang disana seolah-olah masih ada orang yang tinggal disitu wak diselingi dengan suara rintihan tangisan dan juga suara ketak-ketawa wak dan bapak Suhardini juga menambahkan ya wak ya di kampung Vietnam itu memang banyak kali orang yang meninggal karena bunuh diri jadi Tin Han tadi tuh bukan satu-satunya orang yang bunuh diri disana tapi karena memang kisahnya sangat memilukan ya walaupun memang kisah orang-orang bunuh diri juga memilukan yang bisa dikatakan lebih terkenal gitu mungkin karena dia perempuan dan dia diperkosa apa kayak gimana aku juga gak ngerti nah orang-orang yang bunuh diri lainnya nih wak dikabarkan mereka ini depresi gitu karena mungkin berkumpulan rame kali mungkin kangen juga sama negara sebelah gitu kan bertahun-tahun lah pula mereka disana dan ada juga mungkin depresi gara dia kesakit gak sembuh-sembuh ya kan terus lain itu juga banyak orang yang meninggal karena adanya wabah penyakit disana dan cerita lain dari bapak Sumardi ini adalah seringnya terlihat sosok penampakan perempuan juga yang selalu muncul di bekas rumah sakit yang ada disitu wak terus nih wak ya bapak Sumardi juga mengungkapkan ada kisah pengungsi yang juga sempat melakukan bunuh diri disana dengan cara membakarkan dirinya karena keberadaan dia di camp tersebut ditolak wak alasan kenapa dia ini ditolak masuk ke dalam camp itu juga gak jelas tuh kenapa yang jelas dia tuh gak boleh lah masuk ke camp itu padahal dia ini juga orang Vietnam akhirnya bunuh diri lah dia itu wak bakar diri dia disana dan katanya hal yang sama juga pernah terjadi pada seorang kopral Vietnam Selatan dimana dia ini melakukan bunuh diri juga dengan cara menggantungkan dirinya setelah status pengungsi dan permohonan peninjauan ulangnya ini ditolak juga wak dan aku lupa nampak ini wak mohon maaf tadi salah satu pengungsi yang melakukan pembakaran diri akibat dia ditolak itu ha sebelum dia membakar diri itu wak dia tuh kayak menyebut perutnya dulu di depan kantor UHCR barulah itu dibakarnya dirinya wak ya Allah kasihan ya dan masih ada satu lagi nih wak kali ini tentang mengkudu mengkudu tau kalian kan jadi suatu hari pernah nih wak ya ada pengunjung nih yang nekat mengambil mengkudu yang ada di pulau galang itu dia gak tau apa-apa nih dia ambil aja wak pulang dan akibat perbuatan tersebut wak dia ini pun akhirnya kesusahan mengendalikan setir mobilnya pada saat dia ini sedang melakukan perjalanan pulang dan terus ketika sampai di rumah nih wak ya dia tiba-tiba jadi linglung gitu loh kayak bengong suka ngelamun gitu loh wak sampai akhirnya keluarga dari si orang ini mencoba memeriksakannya ke rumah sakit tapi gak ada masalah akhirnya dibawa ke orang pintar dan orang pintar itu pun mengatakan bahwa hal ini dikarenakan saudara kalian ini udah bawa mengkudu dari pulau galang lebih baik sekarang mengkudu itu dibawa balik ya ke pulau galang lagi gitu wak dan dari cerita ini pun akhirnya ada tua pesan yang dipercayai oleh beberapa orang yang mengatakan kalau misalnya kalian pergi ke pulau galang itu terus kalian lihat mengkudu udah ditengok aja gak usah diambil apalagi dibawa pulang dan dari hal-hal mistis ini pun Bapak Sumardi dan beberapa masyarakat juga beropini bahwa sudah menjadi sangat wajar apabila banyak kejadian mistis yang terjadi di kampung Vietnam karena memang kan mengingat banyak juga kejahatan yang terjadi antar sesama pengungsi disini dan ditambah lagi ini bangunan setelah mereka pergi yang gak ada lagi lah yang mengungsi disana walaupun memang sering didatangi beberapa masyarakat untuk melihat langsung peninggalan dari teman-teman Vietnam ini tapi kan tetap aja gak dihuni ya kan wajarlah aku rasa juga gak usah nunggu ada tindakan kriminal atau kejahatan yang terjadi disana atau korban lah bahkan rumah yang berisi aja tuh pasti ada penghuninya apalagi rumah ditinggalin 2 tahun-tahun pula umurnya ya kan jadi wajar-wajar aja kalau memang ada makhluk lain di tempat tersebut tapi nih waknya terlepas dari cerita horror yang memang beredar di masyarakat kampung Vietnam ini bisa sekali dijadikan salah satu tujuan wisata kalian waktu kalian lagi berkunjung ke Batam ya wak ya jangan cari elektronik terus jangan cari barang black market terus datang kalian disana ke Pulau Galang lewat jembatan barelang mantap tapi nanti berkunjungnya setelah pandemi kelar ya karena memang ya waknya menurut informasi yang aku baca rumah sakit yang dulunya itu digunakan untuk para pengungsi ini sudah direnovasi juga oleh pemerintah dan dijadikan sebagai salah satu rumah sakit khusus infeksi untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 makanya itulah wak kemungkinan untuk bisa berkunjung memang kayaknya baru bisa setelah dunia kita ini sudah semakin membaik ya wak ya oke wak jadi itu tadi kisah dari kampung Vietnam ini gimana menurut kalian yang jelas yang harus kalian percaya adalah apakah ada wak disini dari Pulau Batam atau daerah yang dekat dengan Pulau Galang itu atau kampung Vietnam nih ha apakah cerita horror yang tersebar di masyarakat ini benar adanya atau mungkin kalian ada kisah lain seputar kisah horror yang ada di tempat ini atau mungkin kalian sendiri yang mengalaminya pada saat berkunjung disana pada saat itu kalian boleh berbagi informasi horror itu di kolom komentar di bawah wawah ya kami pasti pengen baca oke wak jadi sekian dulu videonya terima kasih yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video wak enggak bayi eh aku belum pakai maskara astagfirullah aneh enggak mataku dek ya 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 ya